Selamat pagi Bapak Ibu Saudara aku, Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara semua? Diberkati Tuhan, amin. Saya percaya berkat Allah senantiasa ada bagi kita semua. Pasamuan Kagungan Ibu Nkusti, Pirman Tuhan pada hari ini dalam program Resiran Renungan Singkat GKC Petoran terambil dari Yakobus 3 ayat 9 demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapak kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Bapak Ibu dan Saudara aku yang dikasih Tuhan, kita harus tahu dan sadar bahwa hidup kita ini adalah pilihan. Semua manusia bebas dan berhak untuk menyakiti dan menyenangi, menyingkirkan dan menyatukan, menjatuhkan dan membangunkan, memuji atau membenci, merangkul atau memukul. Itu semua adalah pilihan. Tetapi Bapak Ibu Saudara aku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini Pirman Tuhan mengingatkan kita dalam Yakobus, bahwa lidah kita untuk memuji Tuhan. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara aku, kita diminta hidup kebersamaan kita, hidup kita ini yaitu beretika. Kita tidak boleh menghina orang lain. Kita harus menghormati satu dengan yang lain. Tidak boleh ada rasa benci. Yang ada haruslah menghargai. Tetapi kenyataan di lapangan, itu seiring berjalan, kadang ada menghargai, tapi juga ada iri hati. Ada yang menghormati, tapi ada yang membenci. Nah, hidup ini tidak lepas dari etika. Saudara aku, kita bebas untuk berucap. Yang kita bebas berpendapat, tetap ingatlah, etika harus kita jaga. Jangan sampai karena kita pandai, kita lebih hebat, maka kita membuang etika. Nah, hidup ini hanya sekali. Maka gunakanlah sebaik-baiknya. Berfikirlah sebelum menulis, bacalah berkali-kali sebelum dibaca oleh banyak orang. Jangan bergembira setelah berhasil menghancurkan, menyingkirkan, dan menghina orang lain melalui ucapan atau mungkin tulisan-tulisan kita. Jangan tertawa dan bangga setelah berhasil menyinggung perasaan orang lain. Nah, saudara aku, indikasi dan mengasihi Tuhan. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan, Bapak kita. Dan dengan lidah kita bisa mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa dan segambar dengan Allah. Hidup ini adalah pilihan. Semuanya berpulang kepada setiap pribadi. Tetapi, pesan saya, sebagai Mbak Tuhan, mari hidup kita jadi berkat. Jangan jadi batu penghalang bagi orang lain untuk mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita, tetap waspada, Tuhan memberkati. Amin. Merita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang kau berikan kepada kami. Hari ini kami diingatkan bahwa dengan lidah kami bisa memuji Tuhan, tetapi dengan lidah kami bisa menghancurkan orang. Tetapi kami mohon, sebagai umat percaya, lidah kami menjadi berkat. Kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin.